Masuki musim kemarau, warga 58 desa di Kabupaten Bandung kesulitan air bersih sejak sebulan terakhir. Untuk mengurangi beban warga, petugas BPBD Kabupaten Bandung mendistribusikan bantuan air bersih ke warga. Sebelumnya, warga harus mengambil air bersih di aliran sungai yang jaraknya, lebih dari 1 km dari kediaman mereka. Terima kasih. Bantuan air bersih ini didatangkan atas laporan warga ke pihak RT, RW, dan desa yang dilanjutkan ke BPBD Kabupaten Bandung. Bahkan, warga tak segan untuk bolak-balik mengambil bantuan air bersih ini untuk persediaan. Dua armada truk tanki dikerahkan BPBD dan PMI Kabupaten Bandung. Berapa bulan ya? Udah berapa bulan? Udah lagi. Udah lama. Ini teteh sendiri pakai air dari mana untuk mandi, minum? Tetehnya air bersih. Cuma jauh. Mandirnya jauh? Dari mana itu? Dari bawah. Sekitar berapa jauh itu? Jaraknya. Jaraknya berapa? Jauh. Berapa jauh? Jarak-jara. Satu kilo ada? Satu kilo ada? Ada. Kurang lebih. Sementara itu, menurut Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung, Tony Suryana, bantuan air bersih dari PDAM Tirta Raharja didistribusikan setiap hari di dua titik berbeda dengan menggunakan dua armada. Hingga kini pihaknya mencatat, terdapat empat kecamatan yang mulai kesulitan air bersih memasuki musim kemarau. Pendistribusian air yang di program keteringan itu yaitu yang sudah didistribusikan di kecamatan Banjaran di desa Tarajusari dan sekarang itu di kecamatan Arjasari di desa Baros. Kita selalu bekerjasama dengan pihak PDAM dan pihak PMI. Jadi ketika ke lapangan kita bekerjasama dengan PMI, PMI mendistribusikan ke daerah lain, kita ke daerah lain, jadi ada pembagian tugas. Jadi satu hari lebih dari satu titik ya? Lebih dari satu titik. Pendistribusian bantuan air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau ke sejumlah desa yang kesulitan air. Terdapat 58 desa yang kesulitan air bersih. Warga yang ingin diberikan bantuan air bersih diharapkan segera melapor ke pihak RT, RW, dan desa setempat untuk dilaporkan ke pihak BPPDK Bupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV